Di sini saya pilih SLTA atau SMA Sderajat. Kemudian jabatannya di sini saya pilih penjaga tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendaftar CPNS Kemenkumham. Lulusan SLTA SMA SMK Tahun 2024. Oke langsung saja kita buka laman websitenya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian kita ketik di Google Chrome SSCASN. Kemudian kita pilih SSCASN BKN. Oke kalau sudah masuk ke laman websitenya seperti ini, silakan teman-teman klik menu masuk bagi teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya atau silakan klik buat akun bagi teman-teman yang belum mendaftar. Nah bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2023, teman-teman diwajibkan untuk mendaftar kembali. Dan untuk melihat bagaimana cara pendaftaran, silakan lihat di video saya sebelumnya atau cek cara pendaftarannya di deskripsi. Oke langsung saja, kebetulan saya kemarin sudah mendaftar. Jadi hari ini saya akan langsung masuk saja. Saya klik menu masuk. Lalu klik menu OK. Kemudian silakan teman-teman input, nick, dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian silakan isi kode CAPTCHA. Kalau sudah, klik menu masuk. Di sini saya sudah masuk di pengisian biodata tahap pertama sebelum memilih jenis seleksi. Yang pertama, kita cek dulu nama kita, apakah sudah sesuai dengan ijazah. Kemudian silakan isi gelar depan ijazah bagi yang memiliki gelar. Misalkan insinyur atau bagi yang lulusan S3 memiliki gelar depan dokter. Kemudian mengisi gelar belakang ijazah. Kemudian tempat lahir ijazah silakan teman-teman isi. Sama seperti pendaftaran sebelumnya, mengisi tempat lahir ataupun kabupaten tempat lahir. Nah, untuk mengisi kabupaten lahir, silakan teman-teman isi nama kabupatennya. Contoh, saya tinggal di kabupaten langkat. Jadi saya isi langkat. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan di klik. Maka pengisian kabupaten tempat lahir sudah berhasil. Kemudian mengisi tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Silakan teman-teman sesuaikan. Dari tanggal lahir, tempat lahir pada KTP juga disesuaikan. Tanggal lahir pada KTP juga disesuaikan. Usahakan tempat lahir dan tanggal lahir ini sesuai dengan data teman-teman. Kemudian mengisi email yang aktif. Email yang sudah di input sebelumnya pada saat pendaftaran. Kemudian mengisi dinis kelamin. Kemudian mengisi alamat pada KTP. Kemudian mengisi sedang mengikuti program biasiswa atau tidak. Jika iya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian mengisi jenis disabilitas. Kemudian mengisi negara domisili. Provinsi domisili sesuai KTP. Agama yang diakini. Tinggi badan. Nomor telepon atau WA yang aktif. Alamat domisili saat ini bertempat tinggal. Kabupaten kota domisili, status perkawinan, akun media sosial, nomor ponsel yang aktif, dan mengisi tanda tangan. Jadi, untuk mengisi tanda tangan, pastikan tanda tangannya sesuai dengan KTP. Kalau sudah, silakan teman-teman isi CAPTCHA di bawah ini. Kemudian klik menu selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap pemilihan jenis seleksi. Di sini saya mau pilih seleksinya CPNS ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri, P3K Guru maupun P3K Teknis dan Kesehatan belum dibuka. Yang baru dibuka saat ini hanya CPNS. Kebetulan pendaftaran baru dibuka pada hari ini. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K, silakan teman-teman membuat akun terlebih dahulu. Atau boleh membuat akun ketika jenis seleksi P3K sudah dibuka. Dan pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait pendaftaran maupun jadwal pendaftaran ini. Nah, di sini saya pilih CPNS. Kemudian saya klik menu selanjutnya. Kemudian di sini saya pilih instansinya. Saya buat hukum dan hak asasi manusia. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan bahas bagaimana caranya mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di sini saya pilih informasinya umum. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya. Jabatan Tenaga Kesehatan. Silakan klik checkbox ini jika teman-teman ingin melamar di Jabatan Tenaga Kesehatan. Nah, di sini saya tidak ingin melamar di Jabatan Tenaga Kesehatan, jadi tidak saya klik, namun langsung saja saya klik menu pilih. Nah, kemudian setelah di klik menu pilih, di sini kita pilih pendidikannya. Nah, di sini saya mau mendaftar di Kementerian Hukum atau penjaga tahanan untuk lulusan SLTA. Di sini saya pilih SLTA atau SMA Sederajat. Kemudian jabatannya, di sini saya pilih penjaga tahanan. Kemudian memilih lokasi kerja. Di sini saya mau pilih provinsi saya, yaitu Sumatera Utara. Kemudian di sini kita pilih lokasi ujiannya, dalam negeri. Kemudian lokasi testnya saya pilih di sini, Sumatera Utara lagi. Kemudian nilai ijazahnya diisi, misalkan nilai ijazahnya 8,7. Nah, di sini kita asumsikan ya, untuk ijazah SLTA, kita cari aja di Google, ijazah SLTA. Nah, bagi teman-teman yang lulusan tahun 2014-2015, kemungkinan itu ijazah SLTA-nya memiliki SKHU. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki SKHU, transcript nilai teman-teman itu adanya di belakang ijazah. Contohnya seperti ini, di sini contoh daripada ijazah SMA. Ini kita buka ijazah SMA-nya. Nah, di sini kita lihat nilainya. Di sini nilai rata-rata untuk nilai ujian nasionalnya itu 7,9. Jadi silakan teman-teman isi yang 7,9 ini, untuk rata-ratanya. Nah, jadi kita contohkan, ini kita isi 7,9. Kemudian di sini, di sini ada keterangan ya, mohon maaf, di sini ada keterangan. Diisi dengan rata-rata nilai ijazah skala 100. Jadi 79 itu artinya kita buat nilainya 79. Kemudian mengisi nomor ijazah. Di sini saya akan contohkan ijazah yang ada di Google. Nah, ini saya contohkan. Nah, untuk ijazah SLTA, nomor ijazah yang ada di ijazah SLTA itu yang paling bawah ini ya teman-teman ya. Yang nomornya DN02MA ini contohnya. Jadi ini saya isi sebagai contoh, misalkan DN, ini kita buat slice aja ya, 02 SMK, misalkan. Kemudian tahun lulus, silakan diisi tahun lulus sesuai dengan tahun lulus yang ada di ijazah. Kalau yang di sini contohnya di tahun 2012. Ini kita contohkan, 2012. Kemudian di sini tanggal ijazahnya, silakan teman-teman sesuaikan dengan tanggal yang ada di ijazah teman-teman. Contohnya ini, 26 Mei 2012. Kita pilih 2012. 2012. Di sini Mei 26 Mei 2012. Kemudian nama sekolahnya, misalkan di sini saya lulusan SMK Negeri Satu Stabat. Nah, saya alumni SMK Negeri Satu Stabat. Jadi kalau sudah, Nah, jadi seperti inilah pengisian daripada jenjang pendidikan. Kalau sudah isi semuanya, silakan teman-teman isi kapca. Isi kapcanya. Kemudian silakan klik menu selanjutnya. Nah, di sini teman-teman dapat mengisi deskripsi pekerjaan. Contoh daripada deskripsi pekerjaan, di sini kita isi nama pekerjaan. Misalkan saat ini saya bekerja sebagai guru. Jadi saya buat di sini guru. Kemudian unit kerjanya, di sini saya buat SMK Swasta, misalkan. Kemudian di sini deskripsi pengalaman kerjanya, silakan diisi maksimal 3.000 karakter. Di sini misalkan saya sudah mengajar selama 11 tahun di SMK Swasta. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman isi deskripsi pengalaman kerja teman-teman. Dengan maksimal 3.000 karakter. Kemudian di sini ada riwayat kerja. Silakan teman-teman isi riwayat kerjanya. Dan ini sifatnya sebenarnya tidak wajib. Teman-teman boleh mengisi dan boleh tidak mengisi. Nah, di sini saya mau next saja. Karena anggap saja saya ini baru lulus SMK. Jadi saya ingin langsung mendaftar CPNS Kemenkumham. Untuk lulusan SLTA. Di sini saya next saja selanjutnya. Kemudian di sini saya harus mempersiapkan beberapa berkas yang wajib. Di sini ada keterangannya. Berikut adalah perseratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi Kementerian Hukum dan Hak Asi Manusia untuk jabatan penjaga tahanan. Jika terdapat ketidaksesuaian perseratan dengan yang diumumkan di instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada helpdesk sebelum melanjutkan. Nah, di sini batas akhir pendaftaran instansi Kemenkumham tanggal 6 bulan 9 tahun 2024. Nah, untuk tulis dokumennya, di sini teman-teman harus scan berwarna surat penyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dan dibubuhi e-martre 10.000. E-martre dapat diperoleh melalui website http.emartre.co.id atau teman-teman bisa beli e-martre-nya di Skill Academy. Kalau tahun lalu kita bisa beli e-martre-nya di Skill Academy. Jadi, coba kita cari saja ya webnya. Nah, ini sudah bisa dibuka. Di sini teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Sebelum memubuhi e-martre, teman-teman harus mempersiapkan surat penyataannya. Jadi, surat penyataannya itu ada di laman website casn.kemenkumham.co.id Jadi, tinggal di-copy saja. Teman-teman bisa buka laman website-nya. Kemudian, teman-teman bisa unduh dokumen. Download surat penyataan. Dan, teman-teman, download surat lamaran untuk SLTA. Jadi, ada dua dokumen yang wajib teman-teman download ini ya. Kemudian, teman-teman silahkan edit saja dokumennya. Sesuaikan dengan data diri teman-teman. Dan, inilah yang akan teman-teman bubuhi dengan e-martre. Jadi, dua dokumen ini yang nantinya akan teman-teman bubuhi dengan e-martre. Yaitu surat lamaran dan surat pernyataan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, untuk pendaftar CPNS Kemenkumham, teman-teman harus menyiapkan dua e-martre. Kemudian, di sini ada scan berwarna asli surat lamaran yang diketik menggunakan komputer. Nah, ini yang saya download tadi ya. Surat lamaran dan surat penyataan. Kemudian, jangan lupa dikasih e-martre. Kemudian, di sini juga ada scan berwarna akte kelahiran. Ya, maksimal 100 KB. Scan berwarna kartu tanda penduduk KTP. Ya, maksimal 100 KB. Scan berwarna surat kelelangan domisili yang dikribikan oleh kelurahan. Atau kantor desa setempat. Apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai. Nah, ini tidak wajib ya, teman-teman. Karena yang wajib itu ada tulisan wajibnya. Kemudian, di sini juga ada scan berwarna ijasa SLTA. Kemudian, di sini juga ada scan berwarna transcript nilai. Daftar nilai SLTA sederajat. Nah, ini boleh, teman-teman, scan yang bagian belakang ijasa untuk transcript nilainya. Kemudian, ini pasport terakhir dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah. Kemudian, di sini juga ada, sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah tidak korup atau filenya terlihat jelas. Atau tidak pecah dan sesuai persyaratan. Kalau sudah semua, teman-teman bisa langsung klik menu selanjutnya. Dan di sini, cetak kartu informasi akun. Ini bisa kita cetak. Tadi saya sudah daftar ya. Nah, ini. Tapi saya belum cetak kartunya. Di sini, teman-teman bisa mencetak kartunya. Dan di sini, saya tidak akan next ke resume karena saya belum menyiapkan berkat-berkat yang dibutuhkan. Jadi, ada baiknya teman-teman mempersiapkan dulu berkat-berkat yang ada. Kemudian, teman-teman silakan membubuhi e-martre. Nah, untuk cara membubuhi e-martre, linknya ada di deskripsi. Jadi, untuk membubuhi e-martre, teman-teman bisa langsung ke web e-martre dengan cara daftar terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman bisa mengisi link email, password, nomor telpon. Atau teman-teman bisa beli e-martre dengan skill academy. Jadi, ada beberapa platform yang menyediakan beli e-martre dengan praktis. Biasanya, kalau beli e-martre secara umum di website e-martre ini, kalau pengalaman tahun lalu itu agak lama dan berat sekali. Jadi, alternatifnya saya beli e-martre di skill academy. Jadi, begitulah cara mendaftar Kemenkumham. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.